Halo guys, gue Elim dan welcome to my youtube channel dan di video kali ini kita bakal bahas rangkuman special program 4x5. Mungkin ada yang kelewatan kemarin ya. Oke sebelum masuk konten jangan lupa like dan subscribe di channel ini sebagai berkembang. Oke asal aja ketemu sedang konten so let's go kita ke konten. Kita langsung aja. Di 4x5 gak ada map baru dan gak ada artcon quest baru juga. Tapi ada story quest Chiori dan hangout event bersama Lynette. Dimana setelah kalian selesakan hangout eventnya, kalian bakal dapat alat namanya Fateometer. Dimana akan mengundi angka acak dari Fateometer. Ya alat buat main-main aja sih ini. Lanjut ke banner. Di PS1 ada Chiori dan Ito. Dan di PS2 ada Nevillead dan Kazuha. Dan untuk senjata di PS1 ada senjata Chiori dan Redhorn. By the way senjata Chiori rumurnya CDM 88,2% ya. Jadi mau dapat senjata Chiori atau Ito bagus-bagus aja sih. Selama kalian main Gyo ya. Redhorn bisa buat Noelle atau Ito. Senjata Chiori sebenernya lebih bagus kalau Gyo yang pake. Cuma di luar Gyo masih oke lah. Karena CDM gede bisa naikin di make NA dan skill kalian juga. Detailnya nanti aja ya pas udah official. Ntar datang surat cinta dari Dawei. Dan untuk PS2 senjata Senopal dan Kazuha ya. Dan ada banner baru juga. Ini agak panjang. Kayaknya gue pisah aja untuk detailnya. Jadi video sendiri buat ngebahas ini doang. Intinya ini kalian bisa pilih karakter atau senjata yang kalian mau gacha. PT-nya 90 dan ada sistem poin takdir. Jadi kalau gak dapat karakter atau senjata yang dimau, kalian dapat 1 poin takdir. Jadi setelah dapat 1 poin takdir, gacha selanjutnya sudah pasti dapat karakter atau senjata yang dimau. Kalau udah dapat, poin takdirnya direset jadi 0 lagi ya. Dan ini pake IF bukan Fate yang biru. Sekarang kita ke event. Yang pertama ada Alchemical Ascension. Yaitulah. Dimana kalian bisa dapat senjata event tipe Polearm. Dan bahan Rifanya. By the way, senjata eventnya bisa ngegantiin Black Tassel ya. Soalnya statusnya HP. Untuk eventnya, kalian buka toko potion gitu sih. Dimana kalian cari bahannya, racik potionnya terus jual. Jadi simulasi buka toko potion lah. Dan kayaknya ada event storynya juga sih. Yang kedua, agak panjang ya. Jadi mohon maaf, tolong baca sendiri aja. Daripada belibet ini lidah. Intinya kita ke Bardiona yaitu Ketel. Dimana kalian bakal mendekorasi tempat buat kucing ya. Ini anak interior senang nih. Intinya lihat bar ini aja sih. Jadi sampai memenuhi standarnya. Dan kalian juga harus sediakan makanan buat para kucing. Abis itu kalian bisa main-main sama kucingnya. Ini pencinta kucing pasti seneng banget sih sama ini event. Yakin gua. Dan kalian juga bisa ketemu sama karakter Genshin juga. Yang ketiga ada Rolling Crossfire. Ini kayak Zuma digabung sama Bubble Shooter ya. Ini gua yakin bakal seru sih. Asal jangan terlalu sedikit aja stage-nya. Kecewa sih gua kalau stage-nya dikit ya. Yang keempat, panjang juga. Jadi tolong baca sendiri ya. Intinya ini event bertarung. Entar waktunya bakal berhenti otomatis. Kalian bisa foto lah kalau mau. Waktunya akan berjalan lagi kalau kalian gerak atau pakai skill. Dan waktu akan berhenti kalau kalian berhenti bergerak atau pakai skill. Jadi kalau mau ambil foto, jangan gerak abis pakai skill. Mungkin yang suka foto-foto di game bakal suka ya. Dan entar kalian bakal kumpulkan yang namanya Vice Force buat dapetin buff. Lanjut ke sistem optimasi. Dimana kalian bisa melihat material peningkatan talent di halaman talenta karakter. Ya cukup membantu lah. Dan ada panduan upgrade juga. By the way ini buat air 12 ke atas ya. Dan udah kelarin quest ini. Dimana bakal kasih rekomendasi berdasarkan level, senjata, arte, talent karakter, dan level dunia kalian. Jadi intinya ini membantu kasih saran untuk duel karakter kalian. Ini fitur bagus banget sih. Buat pemula ya. Udah itu doang sih untuk sistem optimasinya. Oke itu dia untuk rakuman spesial program 4.5. Kalau ada kelewatan, komen aja ya. Yaudah, sekian dari gue. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten yang gue bikin. Dan jangan lupa like juga kasih membantu algoritma channel ini. Stay for watching. Stay safe video. Stay healthy dan stay safe. I love you guys. Bye bye.